Penyembahan kita adalah salah satu bentuk yang bisa kita buat itu menyenangkan hatinya Tuhan. Lakukan sungguh-sungguh bukan dari mulut bibir tapi dari hati, itu Tuhan senang. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 Setiap hari I live, I want to know you Mari buka kedua tanganmu saudara Sekali lagi mengangkat hati kita kepada Tuhan Menyatakan kerinduan kita akan hadirat Tuhan selalu Lord, every moment we want to be in your presence, Lord Setiap waktu, setiap saat kami rindu hadiratmu Oh, Yesus Oh, Yesus Ku cinta kau, Yesus Hanya engkau bagiku, Yesus Sungguh ku rindu mengatakannya Betapa aku mengasihimu Ku cinta kau, Yesus Hanya engkau bagiku, Yesus Sungguh ku rindu mengatakannya Betapa aku mengasihimu Engkau Allah dan Raja ku Engkau Allah dan Raja ku Kekasihimu Kekasihimu Kepadamu, engkau Allah dan Raja ku, engkau Allah dan Raja ku, kekasih dan hidupku, engkau segalanya bagiku. Kepadamu, ku bersyukur kepadamu, biar musik naikkan pujian ini. Tuhan, engkau lah Tuhan dan Raja kami, namun engkau juga kekasih dan engkau lah kehidupan kami. You are our love and our life. Tuhan lah yang menghidupkan kami, kasihmu itu yang menghidupkan kami Tuhan. Katakan sekali lagi, engkau Allah, engkau Allah dan Raja ku, kekasih dan hidupku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Terima kasih, Jesus. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu. Semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di dalam hidupku. Di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Ku berikan hatiku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. 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 Dalam-Mu, semuanya bagi-Mu. Haleluya, Shandara Lapa Lapa. Mari kita terus menyembah Tuhan. Buka hati kita di hadapan Tuhan. Tuhan kau melihat setiap anak-anakmu, sahabat worshippers dimanapun mereka berada. Yang saat ini mengikuti program ini Tuhan yang memuji menyembahmu. Tuhan kau sendiri menjama, melawat, memberkati. Tuhan terima kasih di hadiratmu. Ada pengharapan baru di hadiratmu. Ada sukacita yang melimpa di hadiratmu. Bahkan ada mujizat yang membawa kesembuhan bagi kami. Tuhan terima kasih terus bawa kami tinggal diam di hadiratmu. Saat ini sekarang kami mau mendengarkan perkataan firmanmu. Ajar kami melakukan kehendakmu. Biar hidup kami ini boleh selalu menyenangkan hatimu. Urapi hambamu, urapi semua sahabat worshippers dimanapun mereka berada. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin. Puji Tuhan sahabat worshippers, saya percaya kita tetap bersemangat bergairah dalam Tuhan. Ya kita ada di, ini memasuki kalau boleh dalam kalender gereja ini masuk dalam minggu pascah. Satu minggu ini sudah kisah pascah mungkin saya akan sharing yang saudara yang ikut premier ya. Tapi kalau saudara mungkin ikut pada waktu-waktu yang lain nanti saudara baru mungkin tetap pesan Tuhan tetap fresh ya. Tidak pernah ada luar saat message firman Tuhan. Saudara tapi hari ini premier ditayangkan tanggal 3 April. Sebetulnya waktu saya merenungkan pesan Tuhan buat kita semua saya diingatkan kisah tentang Tuhan Yesus sebelum pascah. Saya akan bacakan dari Yohanes 12. Yohanes 12 mulai dari yang pertama. Enam hari sebelum pascah Yesus datang ke Bethania. Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Disitu diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Judas Iskariot seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Sahabat worshippers, kisah ini dimulai dengan perkataan 6 hari sebelum paskah Yesus datang ke Bethania. Kalau kita refer pada hari premier ini ketika saudara mulai pada waktu tayangan ini premier diikuti oleh saudara. Itu pas 6 hari sebelum kita merekan paskah. Paskah di tahun 2023 itu jatuh pada hari minggu nanti. Tepatnya di tanggal 9 ya. Tepatnya di tanggal 9. Surah dikasih Tuhan. Bukan dipaspaskan tapi saya ingin pesan ini nangkap kepada kita semua. Tuhan Yesus itu sebentar lagi akan disalibkan mati. Dikuburkan dan dia bangkit pada hari ketiga. Kita merekan paskah. Tapi surah dikasih Tuhan. Kalau kita baca kisah ini apa yang dilakukan oleh Maria itu hal yang spesial. Saudara Maria kalau kita tahu kisahnya dia banyak duduk di kaki Tuhan mendengarkan Tuhan Yesus. Dia mengasihi Tuhan Yesus. Dan apa yang dilakukan Maria itu begitu spesial. Karena tidak seorang pun yang mengerti yang memahami bahwa Tuhan Yesus itu akan mati dan dikuburkan dan akan bangkit kembali. Waktu Tuhan Yesus pernah menyampaikan kepada murid-muridnya semua itu gak nge dan masa sih. Mungkin dalam hati cuma ya diam tapi mungkin mereka tidak terlalu mempercayai. Itu akan terjadi. Tapi saudara yang dikasih Tuhan apa yang dilakukan Maria. Dia meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya. Dia menuangkan minyak narwastu yang mahal sekali. Kalau itungannya Judas nilainya bisa 300 dinar. Itu setara dengan upah orang bekerja ya. Upah karyawan pada zaman itu yang satu dinar per hari. Kalau 300 dinar berarti 300 dinar itu 300 hari kerja. Ya dalam setahun rata-rata hari kerja manusia sekitar itu. Jadi surat dikasih Tuhan itu begitu spesial dipersembahkan, diberikan untuk Tuhan Yesus. Kalau boleh saya katakan inilah penyembahan yang spesial. Menyembah Tuhan Yesus, menyembah Bapak itu adalah sebuah tindakan untuk menyatakan kasih kita kepadanya. Sebuah tindakan yang spesial untuk menyatakan kasih itulah penyembahan. Saudara menyanyi memuji Tuhan, kalau cuma di bibir gak ada artinya. Harus dari hati yang mengasihi Tuhan itulah penyembahan. Namun setiap tindakan apa yang diperbuat untuk menyenangkan hati Tuhan itulah penyembahan. Dan bagi saya apa yang dilakukan Maria ini penyembahan yang kalau saya pakai istilah paling spesial yang pernah dilakukan. Paling spesial dan gak terulang dan tidak pernah ada lagi yang melakukannya. Meminyaki Yesus sebelum kematiannya. Wow, what a privilege kalau boleh saya katakan. Satu privilege yang istimewa dibuat oleh Maria. Sahabat worshippers, apa yang bisa kita buat untuk menyenangkan hatinya Tuhan? Kita bisa lakukan itu dengan penyembahan kita. Karena itu ayo. Ini momen dimana sebelum kita melakukan banyak hal yang lain. Mari ingat apa yang bisa kita lakukan untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Worship, penyembahan kita adalah salah satu bentuk yang bisa kita buat itu menyenangkan hatinya Tuhan. Lakukan sungguh-sungguh bukan dari mulut bibir tapi dari hati. Itu Tuhan senang. Dan setiap tindakan pemberian yang baik, waktu kita menabur, kita lakukan segala satu seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Itu pasti menyenangkan Tuhan. Karena itu sahabat worshippers, saya selalu dorong kita. Keep on worshipping. Bukan sekedar nyanyi di bibir. Tapi lakukan segala satu untuk menyenangkan hati Tuhan. Sahabat worshippers, buka hatimu dimanapun kau berada. Saya mau berdoa. Saya berdoa terlebih kasih Tuhan. Itu memulihkan hidup kita. Memberikan kelepasan kesembuhan. Maria itu sudah pernah mengalami kelepasan yang luar biasa. Hidupnya diubahkan dan dia kemudian mengasihi Tuhan sedemikian. Demikian juga kita. Orang-orang yang ditebus, yang sudah dipulihkan hidupnya. Mari kita lebih banyak menyenangkan Tuhan. Bukan segera berikan nyanyianmu, tapi berikan hatimu kepada Tuhan. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi engkau. Seperti wanita yang datang mengurantimu. Musik dengan lembut naikan pujian ini. Tuhan, dimanapun kami berada. Saat ini kami bersahati bersama-sama membuat komitmen. Biarlah kami persembahkan hidup kami. Segenap hati kami Tuhan kami berikan. Untuk menyatakan kasih kepadamu. Inilah penyembahan yang sejati. Biarlah kami menjadi penyembahan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Sesuatu yang dari hati yang mengasihimu. Beriku hati memujimu. Dan mengasihi engkau. Seperti wanita yang datang mengurantimu. Tuhan aku mau berdoa saat ini buat semua sahabat worshippers dimanapun mereka berada. Apapun keadaan kami. Kami mau persembahkan hidup kami. Hati kami. Kami tidak mau hidup kami. Hanya untuk diri kami sendiri. Kami tidak mau hidup kami. Kami hanya dipusingkan dengan perkara-perkara keadaan. Kekuatiran hidup dan semuanya. Kami mau tanggalkan. Saat ini juga kami mau arahkan hati kami. Kami mau persembahkan bagimu ya Tuhan. Sebagai penyembahan. Yang berkenaan yang menyenangkan. Dan setiap anak-anak yang menyenangkan hatimu. Aku percaya. You're blessing. Berkatmu mengalir. Berkatmu mengalir saat ini. Oh Tuhan in return. Tuhan memberkati setiap anak-anakmu. Dimanapun mereka berada sahabat worshippers. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Yang berbeban berarti beri kelegaan. Bahkan yang sakit. Tuhan berikan kesembuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Jama setiap anak-anakmu. Jama setiap kami. Terpujilah Tuhan. Terpujilah namamu. Biar firmanmu sungguh hidup dalam kami. Kami menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Yang memberi hidup kami hanya untuk engkau. Hanya untuk menyenangkanmu Tuhan. Sebelum Tuhan Yesus datang. Atau sebelum kami kembali. Kami kembali kepadamu. Selama kami ada di dunia ini. Biarlah kami mau seperti wanita. Seperti Maria. Yang bisa melakukan hal yang terbaik. Yang indah. Yang menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amen. Amen. Sudara pesan ini adalah pesan yang bagi saya spesial. Tuhan ingatkan. Tuhan ingatkan. Ini kesaksian dari Tirta Saputra Legiana. Ya Tirta Saputra Legiana. Ini di DM ke Instagram saya. Saya baca ya. Pagi pester. Puji Tuhan. Tuhan luar biasa. Kemarin saya mengikuti morning worship. Berkat orang benar. Oh judulnya berkat orang benar. Karena agak terlambat saya ikuti yang rekaman. Karena setiap saya selalu dikirim rekaman program pester. Oke mungkin ada teman yang ngirim ya. Dengan kuasa Tuhan saya mengalami pelepasan. Awalnya saya muntah yang saya kira asam lambung. Yang saya kira asam lambung saya. Tapi waktu terus penyembahan semakin parah muntahnya. Dan baru sadar kalau saya muntah seperti binatang. Jadi seperti ada geraman dan auman harimau. Wow. Singkat cerita yang saya duga selama ini hanya perkiraan saja. Ternyata saya adalah titisan ke enam dari kakek buyut saya. Yang mengikat janji dengan siluman harimau. Puji Tuhan memang luar biasa pelepasan itu. Dari jam setengah empat sampai jam enam. Terus berlangsung karena memang ada banyak banget. Karena saya kerja di klinik amazing point. Tetapi psikologi dan kinesologi. Jam sembilan mulai. Oh sorry jam sembilan mulai lagi. Tapi dibantu pemilik klinik dan tim. Berlangsung sampai jam sepuluh. Oh oke oke. Karena ini kerja. Kemudian jam sembilan dilanjutin lagi pelepasannya gitu ya. Oleh pemilik klinik dan tim. Berlangsung sampai jam sepuluh. Baru benar-benar lepas dan selesai. Puji Tuhan pagi ini saya ikut lagi penyembahan yang dikirim saudara saya. Worship It Failure featuring Yeshua Abraham. Walau seribu rebah. 13 Agustus 2021. Wow. Puji Tuhan saya bisa bermasmur. Haleluya Tuhan memang luar. Luar biasa mungkin mengetik ya. Tapi biasanya gak ketulisan. Terima kasih pastor dan tim. Pelayanan pastor dan tim semakin diberkati. Dan terima kasih juga program Worship It Failure dan Morning Worship. Terima kasih. Terima kasih maaf kesaksiannya panjang dan semoga menjadi berkat Tuhan. Berkat Tuhan berkati. Oke. Iya saya bisa menangkap kesaksiannya. Ketika menyembah mengikuti program ini menyembah. Tiba-tiba terjadi manifestasi. Ya roh-roh jahat di dalam saudari kita ini. Keluar-keluar dan dilayani. Kebetulan pasti klinik tempat kerja yang punya klinik juga. Anak Tuhan pastinya ya. Dan tim dilayani sampai pelepasan. Melalui penyembahan terjadi kelepasan pemulihan. Ya dan sekarang tadi dia bilang mengikuti program saja. Udah bisa bermasmur. Udah bisa menyembah dengan pelong lega. Terjadi kelepasan. Dan saya berdoa kau akan menjadi seperti Maria yang selalu menyenangkan Tuhan. Kenapa? Maria juga dalam kisah di Alkitab. Dia dilepaskan dari tujuh roh jahat. Dia alami kelepasan. Dan kemudian dia hidupnya seperti yang kita baca tadi. Menyenangkan hati Tuhan Yesus. Mari sahabat Tuhan Yesus buka hatimu. Kita nyanyikan sekali lagi nyanyian ini. Dan saya lepaskan doa berkat. Beriku hati untuk menyembahmu. Untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihmu. Beriku hati memujimu. Dan mengasihi engkau. Seperti wanita yang datang bergurapimu. Seperti wanita. Seperti wanita yang datang mengurapimu. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh dalam hidup ini selalu hanya mau menyenangkan hatimu Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Kesehatanmu. Pelayanmu. Diberkatilah keluar masukmu. Dari sekarang sampai maranata Tuhan sedatang untuk kali yang kedua. Oleh berkat dari Allah Bapak anak dan Allah Rohul Kudus. Yaitu berkat dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan. Amin. Amin. Puji nama Tuhan sahabat worshippers. Saya percaya kalau anda diberkati. Pasti juga bagikan kepada sahabat teman keluarga yang lain. Dan tuliskan kesaksian saudara kirimkan. DM ke Instagram saya kalau mau private ya. Atau sudah tuliskan di kolom komen YouTube channel yang terbaru. Puji Tuhan. Mari sahabat worshippers sampai jumpa dalam program berikutnya. Keep on believing. Keep on worshipping. Yang anda tabur adalah bagian penting untuk membangkitkan lebih banyak lagi sahabat worshippers di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.